5 pemain terbaik Indonesia VS Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 pemain terbaik Indonesia VS Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut 5 pemain terbaik timnas Indonesia saat menyingkirkan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandi Wals tampil apik dalam 2 pertandingan timnas Indonesia VS Brunei Darussalam. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menekok Brunei Darussalam. Squad Garuda melenggang ke fase berikutnya dengan meyakinkan. Dua kemenangan beruntun dipetik dengan skor telak. Skor 6-0 pada leg pertama dan leg kedua jadi penegas dominasi Indonesia atas Brunei. Pelatih timnas Indonesia, Sintai Yong memanfaatkan kesempatan menghadapi Brunei dengan meracik formula baru. Langkah itu tak lepas dari upaya menciptakan pola yang padu di fase berikutnya. Siapakah nama-nama 5 pemain terbaik tersebut? Sebelum lanjut pastikan like dulu share komentar dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru seputar sepak bola timnas Indonesia. Ini dia 5 pemain terbaik timnas Indonesia sebagai berikut. 1. Sandi Wals Sintai Yong memasang Sandi Wals sebagai starter di leg pertama dan kedua. Peran pemain KV Mechelen itu pun berbeda di masing-masing pertandingan. Di leg pertama, Sandi tampil sebagai tandem Mark Lock di lini tengah. Lalu di leg kedua Sandi berperan sebagai back kanan. Pemain 28 tahun itu melakukan tugasnya dengan baik lewat torehan 1 asis. Selain itu, Sandi juga kerap melakukan tusukan berbahaya dan umpan kunci ke lini depan untuk membuka peluang. 2. Rizky Rido Rizky Rido adalah satu-satunya pemain yang tak tergantikan di pertandingan kontra Brunei. Ini jadi isyarat Sintai Yong sangat mengandalkan back 21 tahun itu. Penggawa Persija Jakarta itu tampil solid menjaga lini pertahanan skuad Garuda. Ia turut berperan menjaga clean sheet di kedua leg. Selain itu, Rido juga efektif saat melakukan overlap. Kontribusi dua gol membuktikan dirinya punya insting mencetak gol yang mumpuni. 3. Dimas Derajat Sintai Yong memasang Dimas Derajat sebagai juru gedor timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menaruh kepercayaan penuh untuk Dimas meski yang bersangkutan belum mencetak gol di Liga 1 musim ini bersama Persikabo. Kepercayaan pelatih dibayar tuntas oleh Dimas. Catatan hat-trick di leg pertama jadi bukti Dimas punya ketajaman di lini depan. Pergerakan tanpa bola membuat Dimas berada di posisi yang tepat pada setiap golnya. Sayangnya Dimas tak bermain di leg kedua akibat kondisi yang kurang prima. 4. Hoki Caraka Striker muda timnas Indonesia Hoki Caraka tampil impresif lawan Brunei. Sama seperti Sandy dan Rido. Hoki selalu jadi starter di kedua leg. Hoki tak nampak canggung meski baru pertama kali tampil untuk tim senior. Di leg pertama, pemain 19 tahun itu nyaris mencetak gol andai bola sundulannya tak membentur tiang. Di leg kedua Hoki semakin menggila. Ia menorehkan dua gol dan satu asis untuk membawa Indonesia meraih kemenangan meyakinkan. 5. Ramadan Sananta Ramadan Sananta tampil sebagai cadangan tak menghalangi Ramadan Sananta untuk tampil bagus. Ia menegaskan kualitasnya sebagai striker house goal. Bomber persis solo itu selalu tampil sebagai pemain pengganti. Namun ia berhasil mempersembahkan tiga gol untuk skuad Garuda. Sananta mencetak dua gol di leg pertama kemudian membukukan satu gol di leg kedua. Catatan ini membuktikan Sananta layak mendapat satu tempat utama di lini depan timnas Indonesia. Itulah tadi 5 pemain terbaik timnas Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, komentar dan subscribe untuk update video terbaru dari kami.